Hai kamu setelah bisa jawab nanti sama bapak ibu kamu kamu juga minta apa minta apa minta apa minta motor ini kusat iskandar mana ini sama ibu-ibu Yuki ya ini Pak Ustadz putro panjang dengan minta mot kira-kira diturutnya tidak ketika bisa jawab hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga yang menjawab salam tidak ngobrol sendiri setuju Sekali lagi yang kompak siap Yang rokok dibunuh dulu Yang rokok apa rokok punya babu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang majinya sambil tiduran semoga segera didatangi malaikat maut Ada panggah ini Tolong yang di dalam masjid jangan sambil tiduran Yang di dalam rumah tolong jangan kerasan-kasan Saya yakin malam ini adalah malam yang penuh dengan cahaya Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytani rajim Bi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi allatih hadana lil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin nabiyihilladi istanquda nabihi min ibadatil althani wal asham wa ala alihi wa ashadihin nujabail baroratil kiram allahumma salli ala sayyidina muhammadin ilfatih lima uhliq wal khadimi lima sabaq nashiril haqqi bilhaq walhaadi ila shiratika almustaquim wa ala alihi wa shuhbihi haqqa qadrihi wa miqadrihi al-alim amma ba'ad ulama'an al-qiram wa haba'i banal afadil segenap tamu undangan hadirin walhadirat rahima'ullah pertama-tama marilah kita sanjungkan rasa syukur kita ke babinda nabi agu muhammad shalallahu alaihi wassalam jangan tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan memberikan kehormatan memberikan sehat walafiat pada malam hari ini semoga dengan rasa syukur kita kita diberi umur yang penuh barakah amin Allahumma salatan wassalaman da'iman ala sayyidina muhammad shalallahu alaihi wassalam alladhi turja syafa'atuh shalawat salam kita hatukan kepada baginda nabi agu muhammad semoga kita semua diakui umatnya yang berangkat berharap nampah memberikan menerima syafa'atnya ke lati yaumil qiyamah amin Allahumma amin kepada bapak-bapak ibu-ibu semuanya yang hadir saya dari pagi sore habis sholat isa mendengarkan acara disini dengan seksama dari MC dari sambutan saya enggak ada yang paham ya kalau begini nih saya kira yang mengundang ini yang ulang pasin ibu dari sambutan sholipul baik sholipul hajar saya cuma kenal satu ustadz disini ustadz siapa yang kemarin di acara nikah saya bahasa tilawah dengan baik nanti ada ada hadiah untuk ustadz itu ya tepuk tangan dulu pak bu, tepuk tangan dulu saya malam ini bisa berjumpa kembali namanya siapa ya yang biasa membawa pembahasakutan disini ustadz siapa pak bu semoga nanti saya bisa ngobrol-ngobrol dan memberikan sedikit besarok kira-kira cocok nggak ngaji bersama saya malam ini yang tidak cocok saya harap pulang sekarang saya memakai bahasa nasional indonesia tadi ada ustadz wajib dengan bahasa sunda sehat cuma pusing kepala saya ibu ya saya sambil duduk mofi rokok samsu bahagian bahasanya apa ini tapi saya malam hari ini saya memakai bahasa nasional indonesia raya bisa kita mengalami apa Mboten? bisa kalau jawa tidak bisa paham nggak Mboten? paham Mboten itu bahasa sundanya itu apa ya? ini penghormatan saya mohon maaf ibu maaf semua yang hadir yang punya jabatan ustadz ustadz haji walhajjah semua yang hadir semua di malam ini semoga dirahmati oleh judul kita Nabi Muhammad dan saya tidak bisa menyebut satu persatunya orang enggak? 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 itu iya Bapak Kepala Desa hadir nggak ini? enggak terangkatnya ada yang hadir? enggak ada? enggak ada enggak siapa namanya? yang sama oh yang disebutkan Pak terangkat Cung mana Pak terangkat mana Cung? kalau dimakan kalau dimakan ya nanti kalau udah makan tolong itu ya disini ya ke sini ke masjid saya ingin nanti tanya jawab semoga Pak terangkat bawa uang alurumah lagi makan nggak jadi makan ini tadi saya sedikit ngobrol panjang lebar kalau saya pakai bahasa Indonesia di Desa Buni Cari ini bisa dipaham atau enggak? bisa bisa yang di dalam masjid? bisa bisa oke 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 ini yang di dalam masjid yang hadir sekitar 1 ribu ya dan tidak lupa kepada kawan saya tukang sound system namanya saya lupa lah ya saya tahunya Pak lebih dan ya semoga tambah laris Pak Man ya wang ini digunakan di masjid ya semoga gratis lah ya atau bayar sepakol lah oke siapa Pak Man? ya oh terang terimu langsung semakut Bu ibu-ibu bapak-bapak adek-adek semua yang saya hormati saya perkenalkan dulu Pak Bu Ge ini mau langsung ngaji atau cerita dulu? cerita dulu boleh tadi saya dipesani ngajinya disuruh sampai sebelum subuh betul atau enggak ini? betul 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 di sini dengan di Jawa Tengah itu untuk memperingati maulid agak sedikit geredah ya kalau di sini saya kiram dengan santai leha-leha ngibetan sambil merokok ngibetan yang tersiksa saya di depan Pak ya nggak boleh merokok ini kalau Ustadz Asep belum kasih seprit ya saya belum bisa ngaji Pak ini kalau Ustadz Asep belum menghadirkan air minum ya saya belum bisa ngaji ini setuju Pak Buda Ini iya iya panjenengan semua itu duduk dengan santai balbul ada yang makan miaya ayam bakso gila saya disuruh ngaji sambil jadikan kita Hai semoga nanti Ustadz Asef menghadirkan suatu minuman yang dingin ya hadirin walhadirat rahimahumullah Sebelum kita haji saya ingin membaca sebuah suluk karena ungkapan kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mau pulang semua ya terima kasih terima kasih terima kasih malah istri saya tak kira mau pulang ini Bu ternyata mau dahat mau makan ini karena saya jauh-jauh dari Jawa Tengah Bu Pak mohon maaf kalau ngaji dengan saya ada sedikit banyak peraturan siapa kalau merotok boleh tapi jangan sambil lain HP setuju kalau ada yang main HP saya suruh maju tantangnya jawab lah ya ini siapa maksudnya namanya ini ini siapa namanya saya pernah ngaji Pak Ustadz Buat ya dulu saya pernah mereke Pak Tiai mereke tahu bahwa orang-orang yang sedang berbicara dihadapan panjang dengan semua dengan seksama dan jangan bermain HP itu karena salah satu akhrak kita memuliakan layratul maulid Nabi Muhammad Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Setuju ke yang merotok bolehlah ya apa nanti kalau dibacakan ulit ya jangan merotok dulu lah mari kita bertawas dulu kepada Masya Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih betul ya betul ya betul ya betul ya ves Al-Fatiha 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 jadi saya suka menerangkan sejarah dan tanya-jawab karena disini banyak anak-anak generasi ya Pak ya ini adalah generasi-generasi selanjutnya yang melanjutkan panjengan sedoyo sedoyo itu cara disitu sadar-sadayana betul tadi saya juga mendengarkan bacaan maulid al-baik janji itu dari siapa tadi Pak orangnya hadir belum pulang jangan pulang dulu Allahumma salli wa salli mu'azidu wa barik alaih nah ini saya juga ngaji al-baik janji Pak Hai ini bukan menurut saya menurut saya ketika ngaji itu kepada Syekh Toifur Syekh Toifur itu murid dari Abuya Sayyid Maliki dari kota Mekah itu ketika ada lafal Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli wa sallim atau ditambah wazid wa barik alaih itu dijawab dengan Ya Rabbi suriyas to 끝وع ketika Syekh Laiq al-an сво amat itu ya nggak apa-apa Hai jam berapa ini Pak udah jam berapa jam berapa ketika saya membaca maulid tolong yang rokok dimatikan biarafin sedih minan solatil wa teslim Allahumma salli wa sallim wazidu wa barik alaih irfah ya Rabbin soli alaih sama tidak jawabannya bu-bu tadi dihitung ibu-ibu yang hadir kurang lebih 300 setelah badang bakso semua pulang wakana sallallahu alaihi wa sallam aqmalan nasi khulpa waduh jawabnya duking semua ini saking menikmatnya mendengarkan aku bingung jawab Pak Pak Halo yang di dalam masjid saya mau tanya jawab nanti Pak yang bajunya putih kok yang nyakuti saya ingin tanya jawab nanti mertuwa di kawamati abiyak darimu shrapan bihumara wa siala ayin 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 saya yakin disini tuh yang sudah ngaji Al-Bajaji Hatam dengan guru yang suhaib Ayo siapa yang disini hadir yang ngaji Al-Bajaji dari awal halaman sampai selesai yang berani ngacung tak hari ini atau seratus ribu lah yo ada enggak ah ada siapa Pak ini kalau kalau menjawab dengan bacaan pendek jawabnya sholat loruh alih kalau dengan nada ada yang ada variasinya dijawab Ya Rasul Allah jangan ya Rasulullah nanti di Omaih didukai sama Pak Ustaz maaf wawang suhirannya harus ya Rasul ya Rasulullah lanjut boleh ini belum diwaknai Hai nanti kalau saya memanai kitab salah tolong diluruskan masing-masing ya babu ya bismillahirrahmanirrahim walamushonifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anabihi wa bi'ulimihi fidarwini amin ya rubel alamin taknya berdua Pak biar sehat jenenganiku memperingati maunid itu yang diambil apanya babu hai 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 huwakannya lakono sobokanjem Nabi Muhammad orang sini saya kilat berikut-berikut menjawab lafal Muhammad sahaja enggak umpah ini wakanalak ono sopokan nabi muhammad iku akmalan nas sempurno ne menungso nabi muhammad itu adalah manusia yang paling sem apa nih khulun khulun itu gimana ya Pak Bapak Buhan khulun itu gimana ya Pak Bani khulun itu sudahnya apa cipta aneh nabi muhammad itu adalah manusia yang diciptakan paling bagus dan paling sem dan disitu akhlaknya yang luar biasa inti dari maulid itu meneladani kehidupan nabi muhammad intinya bukan madang-madang bukan madang-madang yang madang-madang itu nanti ini apa di Jawa itu nanti ini besek nanti ini tumbuh ya di Jumit ya di sini Jumit namanya ya kalau Jumit sama Jumit bedanya apa oh oh nah si sedih sedikit nabi muhammad itu adalah manusia yang luhut manusia yang terpuji yang awalnya namanya adalah Ahmad jadi muhammad ini cocok gak kalau masih begini tabuk enak ini bocir-bocir jangan pulang dulu ya nanti kita kasih hadiah ini yang pakai seban salam kustah Kalimantan Timur besok mandok ya namanya siapa kamu Ali Buddha Surat menerangkan akhlak nabi muhammad ini yang masyur yang masyur saya semua menceritakan yang masyur saya sopek ini saya tidak membela kepada kiai-kiai disini dan tidak mengadu domba pada masyarakat biasanya Pak ustaz Tuhan ini biasanya ya kiai itu di masyarakat seperti daun salam betul gak halo ustaz di desa itu kiai di desa itu kaya daun salam ya ketika sudah dibutuhkan ditendang gimana ketika sudah dibutuhkan ditendang nanti kalau sudah pulang dirasani gimana ini masyarakat orang-orang yang model begini ya itu besok tidak terlihat oleh berginda nabi adil muhammad maka panjeningan sedoyot tolong mbakku ojo ngerasani kia ini panjeningan setuju betul setuju gak ojo cok ngadu adu kiai karu kiai jadi akhlak akhlak nabi muhammad ada orang belum mau jamanan ya biar jajalah mau belum mau ada orang belum mau ke masjid ya sudah gak usah diajak ajak secuk benar setuju yang di dalam masjid kok sampai protes bahaya yang tidak cocok dengan ngaji saya malam ini ya besok bisa berdikusi sambil ngopi lah karena saya diajari ngaji dimanapun saya harus ngadep dampak ngadep dampak itu membawaki bukannya tidak hafal bukannya tidak hafal oh saya tadi itu mencermati bacaan aljana itu saya koreksi pak bukannya gak hafal tapi supaya barokah kita supaya jelas biisna din suhik selamat membaca kitab-kitab yang jelas dan muktabah dari ulama-ulama terdahulu setuju betul kalau saya curung ngaji curung dongeng pak ya gampang dongeng ya gak nyati kitab gampang dongeng pak gampang saya membaca kitab kalau ada yang tersinggung alham berarti waras hati panderingan kalau ngaji kita kayak gini kok gak paham berarti kakiunya pulang waras itu akhlak bagaimana meniru akhlak nabi muhammad salah satunya jangan punya rasa has has sud dulu dahulu dari guru saya sangat sulit mempunyai keturunan orang alim apabila kita masih mempunyai sifat has saya betul Alhamdulillah 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 Tak baca lagi Jangan salah jawabnya Ya Allah Alhamdulillah 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 itu menerima jaruh innama bukistu liutami ma makarimal sepokoknya tentang Nabi Muhammad itu terang akhlatnya kita ulangi karena ada janji dari Kanji Nabi siapa yang mendengar namaku dijawab dengan senang dijawab dengan cinta dijawab dengan lantan orang itu wajabat syafatuh hufi yaumil kiamat tapi entah orang bunyi sehari berapa kali dengar kok balbul balbul ya jawabnya nggak keras itu yang pakai sorban nyerah namanya siapa itu di bunyi sehari ada piyai kalah gondang piyai kalah gondang di bunyi sehari ada piyai kalah gondang itu buku yutan namanya sembayak sembarang betul bukan sembarang punya pecut namanya semakli ama rasul itu yang lahiran tahun berapa pak buat apaliku ya keringat 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 nabi itu seperti inteng inteng itu ya Masya Allah ya wa'arkuhu atyaru lanku ta'wikr ngetyain nabi Muhammad s.a.w. pokoknya yang kano lafal Muhammad musim lagi udut makan bakso lebeknya di duang dulu kokoh langsung dipanah kokohnya langsung saya ngajib dengan orang sini santai sajalah ya gak usah yang sana-sana ini saja dibahas akhlak Nabi Muhammad menguji iku atyabu wangi keringete Nabi Muhammad iku mambune wangi betul kalau keringete kiai kalah bunjang gitu eh ngomriwat iso mati pak iku mambune siapa namanya pak luet kiai kalah bunjang ini pak bedanya keringet itu bawa ini keringete pulau kalian jenengan saya dengan pak jenengan itu keringete mambune mbotenjel tidak jelas kadang wangi kadang minan nafahatil miskiyah sangking piro-piro wangen-wangene misik mambune mambunya itu masyarakat beda dengan baunya panjenengan baunya bau 76 bau litigan ya terus bau macam-macam kalau makasih bau kambing mana makasih saya ucapkan terima kasih akar maulid disini itu disembelihkan domba ya dombanya tadi ada ada dua pak ya untuk menjamu panjenengan-panjenengan sedoyong itu Masya Allah ya disini itu luar biasa pak antusias mengaji itu luar biasa sampai tempatnya gak muat kayak gini ada yang di sawah ya ada yang di jalan ada yang dalam masjid penuh semoga rezeki keluarga Masjid Al-Falah tambah barokah al-rumah ini para hadirin wala hadirin tahu gak perjalanan dari Jawa Tengah ke sini Pak Buat 17 jam Pak Kaji 17 jam di sini karena ini banyak kaum-kaum muda yang hadir tidak lupa menerangkan bercinta seorang Nabi Muhammad Proto Al-Falah Nabi Muhammad sebelum di membunyikan diangkat menjadi Nabi itu pernah tertolak oleh perempuan ini lengkap Pak saya menceritakan sedikit tapi lengkap berakhlak bercinta Nabi Muhammad siapa wanita yang pernah menolak pindangan Nabi Muhammad Pak tahu gak ini Pak siapa namanya Bu dia ikan tudang tahu oh gak tahu ini yang bisa tahu namanya Ummi Hani ini adalah perempuan yang menolak Sinta Nabi Muhammad S.A.W kenapa aku bisa ditolak Pak kenapa karena di waktu itu Ummi Hani itu sudah dijodohkan oleh Abdul Mutalib seorang Nabi saja ditolak tapi kalau saya dulu ditolak ditolak oleh Fitri pulang pulang lagi cari lagi di sini yang mau itu perjalanan saya ke sini itu 17 demi menjemput seorang gadis Guni Sari Ibu Masya saya naik kereta 7 jam sampai Bandung sampai Bandung angkot sampai terminalnya lebih panjang 1 jam kita hitung transportnya semua lagi kembalikan Alho Buman transportnya dari sana ke sini lumayan lumayan Pak ini ini panitia jangan tersinggung nanti dikira saya minta upah saya bawa sang banyak ke sini naik angkot Pak Fue naik angkot terus naik bis lagi sampai terminang pasir hayam 4 jam sampai pasir hayam naik elb lagi katanya rumahnya di kota di kumpul ujung-unjung pak wah saya dibohongi ini saya di kota pasir hayam di sana sudah oh rumahnya di sini setelah masuk ke rumahnya ternyata saudaranya Pak Fue nah untung saja ini cantik Pak Fue kalau tidak cantik saya pulang lagi di waktu itu bener ini sampai pasir hayam saya telepon ke kota buli saat ini gak nyambung nyambung ini anaknya siapa itu loh pak ini kalau ditelepon orang tuanya gak nyambung nyambung katanya alasannya sedang buat rumah belum jadi ya sudah lah saya pulang lagi Pak Fue pulang lagi pulang ke Jawa ini sejarah ini sejarah terus awal Ramadan saya datang lagi Pak Fue saya cek uang saya di tas wah masih cukup untuk apa yang terbunyi sehari saya apel kesini bawa kita Pak bawa kesini saya bawa kita benar andai saya ditolak saya tamat guru dengan orang tua itu trik saya kalau diterima ya alham kalau enggak itu saya laki di menisai ribanya gadis awal kamadan saya sini Pak Bu Aiz sini dan tujuan saya yang haji ini mohon maaf yang pernah menggerundungi saya yang ngerasani saya kemarin semoga diampuni dosa-dosanya halo rumah saya yakin orangnya hadir malam ini saya yakin itu siapa yang pernah menggunjingi saya ayo nanti tak bawakan poti bakar nah saya tanya kepada beliau di malam Laylatul Kodan saya teringat betul jam setengah sembilan kalau enggak salah saya tanya apakah putri bapak ini sudah ada yang punya itu Pak kalau belum ya saya siap untuk menikahinya saya ngajaknya nikah jauh-jauh uangnya habisnya banyak Pak Kaji enggak langsung nikah saya rugi ya kalau mau nikah ya sekarang-sekarang kalau enggak mau ya cari lagi saya dirinya gitu itu kan betri masih anak-anak Pak Buat cara telurnya itu baru menetas gitu ya karena saya enggak kuat dengan kecantikannya ya saya nikahi aja Pak Buat kalau agamanya saya miliki yang penting cantiknya dulu ya agamanya terakhir yang penting cantik cantik saya kakak bunda aja baru cantik itu ya nah cerita singkatnya ya sudah semoga cinta saya kepada putrinya Bapak Ustadz Matman diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah intinya saya ngaji itu cuma cuma minta doa lah kepada para hadirin semua ya para tamu undaran yang ada semoga saya bisa membawa nama baik kota Bumi Sari yang di atas awan ini di atas awan karena pertama saya dijemput oleh beliau tak kira tukang ujik ternyata mentua saya mantunya gagal pakai sakrum pakai peci ini tukang ujik pakai cerangan pakai jaket agak budur sakitnya di waktu itu ternyata sampai sini yang punya anak saya minta maaf di waktu itu maaf benar ini insyaallah untuk perkenalan selanjutnya malam ini saya tak tanya jawab dengan anak-anak dan dengan bapak-bapak yang ada di malam ini ini dihatamkan satu pagi bismillahirrahmanirrahim apa pak jawab saya harap bapak itu siapa namanya pak terangkat ini pak maju pak saya kasih ini satu lagi pak man waduh pak man malah mendeng sini mas maju mas jangan pakai serban sini 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 mas sini jangan takut mau dikasih uang masa takut wah mau dikasih uang maju bu serbanya di mana gajinya udah tulisan santri kok gitu mas ambilkan kamu berdiri jangan kayak pihaknya duduk salam dulu salam 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan namanya siapa namanya siapa hari hari hari-hari siapa hari-hari sini ya bapaknya ada ke bawahnya mana bapaknya ibunya ada ini ada bapaknya siapa namanya Iskandar Ustadz ya Ustadz Iskandar ibunya siapa namanya jadi bahannya siapa kakeknya siapa namanya kakeknya siapa namanya ini Pak pentingnya anak-anak kita dididik tahu nama bapak ibu kita nama mbak-mbak kita supaya telah kita dan mbak-mbak kita didoakan oleh anak-anak kita setuju ini namanya silsilah sangat silsilah seperti Nabi Muhammad Putra dari Abdul Abdullah Abdullah Putra dari Abdul Mutual dan seterusnya mas cita-citanya ingin apa saya cita-citanya ingin jadi apa ini bapak ibunya mungkin ini jamnya ini jam apa kok nggak bisa ditanya ini kamu setelah bisa jawab nanti sama bapak ibu kamu kamu juga minta apa minta apa minta apa minta apa minta minta motor ini kira-kira diturutnya atau tidak ketika bisa jawab padu pusing langsung bapaknya ini kamu kelas berapa sekolahnya kamu kelas berapa sekolahnya kelas lima nah sudah coba sebutkan ya olah yang dulu Pak perangkat kalau bisa jawab mau dikasih apa Pak perangkat ini malah kusyik Pak perangkat Tahu begini gue gak berangkat muludan Ini sekus Pak Ini untuk menyemangati Generasi Subhanul Yau Merinjal Nugodal Pemuda anak-anak hari ini Adalah generasi selanjutnya Di buli sehari Setuju betul? Ini tolong Jangan pada pulang terlebih dahulu Sebelum mahal ukiyam Dan saya harap Jangan pulang terlebih dahulu Sebelum kita membaca Mahalul Siapa namanya? Ali Mintanya hadiah apa? Motor Minta motor raja Ini gimana panitia? Mas Asep aman? Minta motor Mas Asep Coba sebutkan Nama dari Paman Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paman saja Abu Jahal Abu Jahal Barang buli hari ini gak jelas ini lah Abu Jahal Saba A. Abu Talib B. Abdul Muttalib Tepuk tangan Tepuk tangan Bapak Ibu Tepuk tangan Ini udah ngantuk ya Pak Ibu Udah ngantuk belum? B. Abdul Muttalib Betul? Ya nanti Kamu itu ke Ke kiri ya Minta sangmu disitu ya Minta sangmu Minta dikasih berapa Semoga itu menjadi Perempuan yang loman Karena sedang mengandung Menjadi putri yang Putra yang alim Karena syarat Punya anak ngalim itu Ibunya harus lopan Jangan pel Pel Dah Salim dulu Salim dulu Salam Waalaikumsalam 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 Dan Saya minta sama Tepitri ya Saya tadi lihat Anak-anak dari Pondok Yang dari Pondok Mana ini? Ada gak? Yang dari Pondok tadi Mana? Yang dari Pondok Ini ya mas Ini mas Di satu Sini mas Di satu sih Sini 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 mas Bisa oke Sini mas Sini mas Kanang mas Taksang on ni mas Sini 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 Bisa dikasih uang Mas Gak mau Nah Ini kayaknya Seperti Berguan sama Ustazku aja nih Loh mas Ya Perkenalan Bedanya Saya gak pake singkut Mas Salam dulu mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Perkenalkan mas Ya Diperkenalkan namanya Sudah kepada kau Ayo Jangan sudah pada tau Ayo Ayo Menim Isrusman Oke 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 Dulu menurut gimana mas Di Nurul Muhtar Ini karena Bipondok ya mas Saya tes Karsua Ibni Malik Boleh Dihitus kembali Ini hanya Meruntutkan satu nantong saja Semoga Dibunisari Banyak anak-anak Mondok Alhamdulillah Kan Sudah selesai Altiapnya ya mas ya Insya Allah Biar Biar Ustadz-Ustadz disini tahu bahwa kamu itu adalah ustadz yang ahli nahmu Ahli Ahli lu Supaya orang yang mengaji kepanjangan tidak ragu-ragu Ini bukan ustadz Kaling-kaling Pak Buat Ayo Ayo Bila mana Bila mana aku bingung Arti logat Ya kalau Warisah Indonesia itu susah Oh ya Menjelaskan Bila 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 Terus Ya Mudok Itu Harus Seperti Mudok Begini Wama Yadil Mudok Yati Khulafa Anhu Fir'i Rumi Ida Mahudifan Ini dia lupa Ini saya santri Disini banyak santri Ini penerangan secara santri saja Karena ini di semua masyarakat Ini masyarakat juga harus tahu Ketika seorang kiai Sudah tidak ada Sudah meninggal Maka harus Muridnya wajib meneruskan Perjuangan guru Gurunya Itu pentingnya Mencetak kiai-kiai Di bunyi Di bunyi Sari Itu Penting banget Oke Pentingnya Mencetak kiai-kiai Di bunyi Sari Yang betul-betul Disitu Membumikan Ilmu-ilmu Dari pesan Pesan Satu lagi Dari bapak-bapak Sini Mbahnya itu Mbah Sini Mbahnya yang Lagi pegang sekot Sini Yang sarungnya kuning Ya Mbah siapa namanya Sini Mbah Mbah Marijan Mbah Marijan ya Satu lagi Satu lagi Nanti Kita ngaji Yang betul-betul Ngaji Sini Pak Sini Satu lagi Mas Haji Nenis Nanti Mas Sana Nanti Bersama saya Haji Salam Dulu Pak Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ini kayaknya Grogi Ini harus disunak Dua kali Ayo Satu lagi Pak Bapak-bapak Sini Itu Yang Pak Serban Hijau Yang Itu Al-Muqarum Al-Karim Ibn Al-Karim Ustaz Marijan Ya Malah Semamput Aku Malah Semamput Ini Serius Pak Serius Untuk Perkenalan Ayo Pak Oh Yaudah Bisa Kalah Gunjang Sini Ini Kira Gunjang Sini Satu Lagi Satu lagi Pak Ayo Itu malah Semamput Ya Saya tak ngaji Beneran Ini Karena Saya Cuma Direk Jauh Hidmat Sampai Jam 12 Pas Terakhir Terakhir Saya Cuma Membaca Nanti Mahalukian Pak Bapak Karena Di sini Orangnya Sudah Suka Ngalil Sendiri Jadi Saya Menerahkan Yang Simpel Simpel Saja Masyarakat Kalau Masih butuh Kiai Hormatilah Kiai Ya Itu Itu Pokok Di daerah Manapun Daerah Pengen Subut Tenang Hormatilah Orang Yang Punya Il Ahdiru Kulu Bakum Ya Ma Syarul Dawil Alba Ahdiru Podong Adirakan Podong Husuk So Sero Kabe Nanti Ketika Mahal Iyam Kita Semua Hantarkanlah Hati Kita Kepada Baginda Nabi Muhammad Assalamuala Assalamuala Opok Kulu Bakum Piro Piro Ati Syiro Kabe Ini Ada Sebuah Cerita Orang Yang Tidak Berdiri Di Mahal Iyam Ini Ada Cita Sohid Itu Kelak Di Yawil Kiamat Sangat Sulit Berdiri Berjumpa Nabi Agung Muhammad S.W.T Semoga Nanti Pas Mahal Kiyah Semua Yang Hadir Yang Punya Penyakit Disembuhkan Semua Allahumma Yang Kakinya Bengkok Jadi Hidup Lirus Yang Punya Penyakit Serepet Tau Serepet Bisa Sembuh Allahumma Yang Penting Hadirkan Hati Panjenen Semua Hadirkan Kepada Beginda Nabi Agung Muhammad Ya Ma Syarodawil Al Bagdu Kumpulane Piro Piro Mongkang Doe Ngakal Sampurno Mas Sasef Mau pulang Apa Mas Sasef Suruh Saya Haji Kalau mau pulang Tak gantung Hidup Hidup Para Hadirin Semua Haturkan Hati Kita Dengan Kusuk Dengan Tenang Kepada Beginda Nabi Agung Muhammad Wahai Kumpulan Manusia Manusia Yang Punya Akal Sem Sempurnya Artinya Panjenengan Itu Menghormati Adanya Kehadiran Nabi Muhammad Surat Al-Alihi Wassalam Jenengan Ini Termasuk Maksha Sehat Punya Ngakal Yang Sembut Sembunan Yaitu Untuk Memuliakan Untuk Memeriahkan Menyenangkan Baginda Nabi Abu Muhammad Hati Ah 活 Kulub Kum Ya Masha Ad Al Bab Al-Fatihah 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 Al-Fatihah